Intro Hey hey hey, halo Indomax, Indomagazines Nah, berita militer yang cukup panas Kali ini datang dari negeri tirai bambu China Pimpinan Pak Xi Jinping yang terhormat Oke, dikutip dari situs berita Global Times Yang diwartakan kembali oleh FIFA Militer Mewartakan bahwa baru-baru ini Negara China Tiongkok telah mengerahkan lusinan tank lapis bajanya Yang bergerak ke wilayah perairan Provinsi Fujian Wilayah Timur Republik Rakyat China Pengerahan tank-tank tempurnya ini pun dikatakan Adalah sebagai bentuk respon keras negeri tirai bambu China Setelah kedatangan pesawat-pesawat militer Amerika Ke Taiwan beberapa waktu lalu Pasalnya, pengerahan tank-tank tempurnya ini pun dilakukan tepat Satu hari setelah Amerika mengirimkan Dua unit pesawat angkut taktis C-164A Wolfun Ke Taiwan pada hari Kamis 15 Juli 2021 kemarin Nah, awas kalian Pak Xi Jinping sepertinya mulai ngamuk nih Amerika yang dimarah Eh, Taiwan pula yang jadi sasaran Ini kalau kita lihat luasan negaranya antar Taiwan dengan China Ya, ibarat gajah versus semut nih bos Oke Menurut sumber berita Angkatan Darat Negeri Tiongkok China ini pun telah mengerahkan pasukannya Yang berasal dari grup ke-73 Pada hari Jumat 16 Juli 2021 kemarin Tak main-main bos Pasukan grup ke-73 ini pun Juga ikut bergabung dengan Brigade Senjata Gabungan Amfibi Angkatan Laut China Dalam latihan perang di perairan lepas pantai Tenggara Fujian Angkatan Darat Militer China ini pun diketahui Telah mengerahkan lebih dari 20 unit tank Yang berjenis tank amphibi tipe 05 Lusinan tank tersebut pun diangkut Menggunakan kapal pendara tank tipe 072A milik Angkatan Laut China Sebelum memasuki perairan Bahkan ibarat kerja rodi bos Latihan tempur ini pun tak hanya digelar pada siang hari Namun latihan ini pun tetap terus dilakukan hingga malam hari Nah Seorang komandan batalion Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat China Yaitu Letnan Kolonel Zhu Zhao Jun pun mengatakan Bahwa pasukan yang mengikuti latihan ini Menjalani skenario seperti pertempuran sungguhan Tak hanya pada di waktu terang Setiap prajurit pun wajib siaga penuh di waktu gelap Guna menjaga kedaulatan China Nah latihan tempur dengan skala yang cukup besar ini pun digelar Pas Kangkatan Udara Amerika Serikat atau US Air Force Mengirim dua unit pesawatnya ke Taiwan Tepatnya pada hari Kamis 15 Juli 2021 kemarin Sejumlah pesawat angkut taktis C-164A Wolfun Milik militer Amerika Serikat Mendarat di Taiwan Dan sebelumnya pada tanggal 6 Juni 2021 Militer Amerika juga mengerahkan sejumlah pesawat angkut lainnya ke Taiwan Yaitu Boeing C-17 Globmaster III Nah semakin lama semakin panas Akankah nanti China pun akan benar-benar merebut Taiwan secara militer nih bos Kita tunggu saja kelanjutannya Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih kerana menontonkins